Masa depan bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, masih menjadi bahan perbincangan hangat. Hal itu tidak lepas dari kondisi kontrak Mbappé di PSG. Sampai saat ini, Mbappé masih belum memperbarui kontraknya bersama PSG. Padahal, kontrak penyerang timnas Perancis itu akan habis pada akhir musim 2021-2022. Dengan demikian, Mbappé sudah diperbolehkan untuk menjalin kesepakatan prakontrak dengan klub lain sejak tanggal 1 Januari 2022. Beberapa pihak mengeklaim bahwa Mbappé bakal pindah ke Real Madrid. Dikutip bolasport.com dari Marca, untuk semakin meyakinkan Mbappé, Real Madrid juga berencana membajak Mauricio Pochettino. Real Madrid menilai ada unsur kedekatan antara Mbappé dan Pochettino. Selain itu, Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dikabarkan kecewa dengan Carlo Ancelotti karena Los Blancos bermain terlalu bertahan saat kalah 0-1 dari PSG pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Park des Princes, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Namun, Real Madrid harus siap bersaing dengan Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan juru taktik asal Argentina itu. Pasalnya, Man United juga tertarik dengan Pochettino. Setan Merah diketahui ingin merekrut Pochettino untuk meneruskan tugas Ralf Rangnick, yang kontraknya sebagai pelatih interim akan habis pada musim panas 2022.